Terima kasih telah menonton! 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 Taraaa! So here's what my bath looks like! Jujur ini bener gemes banget parah! I don't know why, tapi aku melihatnya kayak attractive aja gitu! Meskipun dia polanya tuh simple aja, cuma ada love-love kayak gini doang! By the way, ini tadi aku sambil nge-take content juga tuh buat TikTok aku Jadi sekarang aku mau ngeberesin area drawer aku ini First thing first, aku bakal turunin semua baju-baju ini yang mau dicuci ke laundry basket aku Terus aku bawa ke musim cuci And then after that, setelah baju-bajunya udah diangkat Aku bakal ngeberesin si bagian atas drawernya ini Ini ada banyak banget perintilan-perintilan sama barang-barang yang seharusnya ada di atas ini Kayak ini ada banyak banget botol-botol bekas Di bagian situ itu bener-bener udah ambra dulu banget Kayaknya buku-baju ini Kepangnya buku-baju aku I.e.g Pusat Aibah Aibah Bagu-aguh Aibah selamat menikmati jadi sekarang aku mau nunjukin ke kalian unboxing dan juga mini haul dari paket-paket aku ini disini tuh aku ada beberapa paket ada 3 paket lagi, cuma ini kebetulan tuh paket endorse gitu jadi aku belum bisa nunjukin ke kalian karena aku belum ngepost si barangnya ini di instagram, so first aku bakal ngebuka si paket ini dulu ini adalah paket yang paling gede diantara 2 paket lainnya jadi disini itu ada 2 pajangan, aku bakal buka yang ini dulu this so cute lanjut aku bakal buka yang lebih kecil ini tadaaa jadi buat paket yang pertama disini aku beli ada 2 items, yang pertama tuh ada kayak standing storage gitu buat naro jewelry aku, dan jujur ini desainnya tuh bener-bener lucu banget ini kayak ala-ala balerina gitu tapi ini sebenernya bukan balerina sih cuma kayak mirip-mirip dia ada si gantungan tambahannya ini lagi cuma ini gak tau kenapa dia agak kendor gitu jadi dia agak kurang kokoh gitu tapi mungkin kayak aku gak bakal taro kalung-kalung aku disini since aku udah punya organizer aku sendiri jadi ini bakal aku jadikan pajangan aja aku bedirin kayak gini dan untuk barang yang kedua disini aku beli organizer lagi cuma kalau yang ini dia tuh bentuknya high heels gitu dan mungkin kalau untuk organizer yang ini tuh bakal aku isi soalnya koleksi cincin yang ada di standing organizer aku itu juga udah kepenuhan jadi mungkin nanti aku bakal pindahin beberapa ke sini lanjut aku bakal buka paket yang warna pink ini jadi for the next package itu aku beli satu set baju tidur ini ada si bajunya kayak gini tuh ini aku lupa dia tuh ada ukurannya atau enggak tapi seinget aku kayaknya dia all size dan ini kalau aku pake itu lumayan oversize gitu jadinya di badan aku dan ini untuk si celananya dia ada talinya gitu disini ini tuh desain dari si piamanya tuh mirip-mirip sama piamanya Victoria's Secret tapi ini lebih gede gitu desain dari si garis-garisnya last items aku bakal buka paket ini dari Fosha Taraaa aku beli halter top ini kayaknya ini tuh topnya lagi viral gitu di pinterest karena aku ngeliat banyak banget orang-orang yang pake si halter top ini menurut aku dia tuh desainnya bener-bener lucu banget karena dia kayak ala-ala tank top halter gitu tapi desain bagian bawah sini tuh kayak kita pake fast ini by the way aku belinya tuh yang warna putih sebenernya tuh aku punya yang warna hitam juga cuman dia agak kekecilan di aku so I decided to buy the new one dan menurut aku kayaknya warna putih lebih cocok di aku dibandingkan yang warna hitam here's the aftermath setiap kali aku buka paket itu pasti selalu jadi berantakan kayak gini jadi sekarang aku bakal ngeberesin ini semua si baju-bajunya bakal aku cuci terus si kerdus-kerdus sama plastik-plastiknya ini bakal aku buang-buangin baru abis itu aku bakal lanjut makan siang karena aku udah haper juga so let's clean all of this mess first oke so sambil nunggu makanannya dateng aku mau sambil ngebalisin emails aku karena aku udah lama banget gak buka emails aku mungkin aku kayak udah semingguan gitu menelantarkan email aku ini so I need to reply to some messages yang gak sempet aku bales kemarin so yummy jadi ini sarapan aku buat hari ini aku beli spagetinnya domino pizza dan ini keliatan enak banget dia ada mozzarella-nya gitu jadi ya sekarang aku mau langsung aja makan karena aku udah leper banget keliatan Toma koP kotoran j,'masked ?' selamat menikmati Terus dia mampir beliin aku ini Thank you Biri if you're watching this Hey guys, so it's a bit later now Sekarang tuh udah jam 4 lewat 2-3 And I actually still have one task to do Sebelum nanti menjelang malam Which is content planning for Vlogmas Di bulan Desember nanti I tried to make Vlogmas this year Dan aku jujur super deg-degan banget sama Vlogmas Karena kayak aku gak pernah bikin Vlogmas sebelumnya Dan ini adalah Vlogmas pertama aku Hopefully aku bisa konsisten Dan juga sanggup buat nge-upload videonya Karena itu pasti bakal cape banget Tapi gak apa-apa Karena aku tuh dari lama emang udah pengen bikin Vlogmas Tapi baru kesampaiannya sekarang So I need to prepare everything well Oh my god guys It is dark already I literally went on planning 4 hours Time check It is currently 6.06 Aku harus buru-buru mandi sekarang Karena sekarang udah menjelang malam Dan di luar juga udah gelap So let's take a shower So let's take a shower So let's take a shower I love you guys So I just finished my shower And aku tadi udah sempet makan juga Di depan, cuma aku gak videoin Karena baterai kameraku tuh tadi abis Jadi aku harus ngecas dulu si kameranya Aku gak nge-record apa-apa tadi pas makan Karena kan tadi aku makannya juga di depan Sama keluarga aku So I decided not to record anything But ya, buat tas aku Malam ini, itu adalah Aku mau ngelipetin Baju-baju aku yang udah dicuci Tapi ini tuh sebenernya bajunya udah dari kemarin Kalau baju yang tadi barusan aku cuci Aku lipetnya besok aja Ini sebenernya gak terlalu banyak sih bajunya Ini tuh rata-rata baju Baju sama celana rumah gitu Yang biasanya aku pake untuk daily Sama aku pake buat tidur So ya, hopefully aku bisa ngekelarin ini Sebelum jam 8 Sekarang tuh udah jam 7 lewat 30 Karena hari ini tuh aku mau tidur pagian Sampai besok tuh aku masih ada kuliah Jam 7 pagi So Ya Mari kita langsung aja Membereskan Baju-baju ini Sambil nonton Evelyn Aku akhir-akhir ini lagi suka banget Nantenin video Youtube-nya Si H.G. Evelyn ini Gak tau kenapa vlognya dia tuh selalu seru banget Hey guys So it is finally the night time Aku tadi abis cuci muka Dan sekarang aku mau langsung aja skincare-an Ini pertama-tama buat skincare itu aku pake toner dulu Next setelah toner Aku mau pake serum Ini spray serum Dari The Albay Nah kalo udah Aku lanjut pake Moisture Zara Abis ini tuh paling kegiatan aku cuma tinggal Siapin barang-barang aja Yang mau aku bawa buat besok kuliah Waktu biasanya emang suka siapin barang-barang Yang buat kuliah aku pas malem gitu Karena sebenernya bawahan aku setiap harinya tuh sama aja Buat ke kuliah Kayak aku gak perlu bawa barang yang macem-macem Jadi aku jarang banget nambahin Barang-barang yang perlu aku bawa gitu ke kuliah Karena kalo misalnya buat buku Aku cuma punya satu buku catatan Yang aku pake buat semua matku kuliah aku Paling aku biasanya tuh Kalo persiapan buat kuliah tuh Cuma ngeganti tas aku aja Biasanya kalo misalnya aku bawa iPad Atau aku bawa laptop Itu aku pake tote bag Tapi kalo kalian gak bawa Itu aku pake tas ransel mini aku So ya paling nanti abis ini Aku cuma mau ngecek ulang aja Isi yang ada di dalam tas aku sama Aku juga mau ngeganti botol minum aku Sekarang tuh udah jam 21 lewat 24 And I made it on time Sebelum jam 10 malam Karena tadi aku tuh berencana Di bawah jam 10 atau paling lama jam 10 Itu aku udah siap-siap buat tidur So yeah guys That's it for today's video I hope you guys enjoy this video As much as I do I'll see you guys on my next video And stay tuned for Vlogmas I'll see you guys on my next video 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 I'll see you guys on my next video